Al-Quran Tentu saja melafalkan ayat-ayat suci ini sudah harus dimulai sejak masih kecil Dunia anak memang akrab dengan kelucuan Tak terkecuali ketika mereka sedang belajar menghafal atau membaca Al-Quran Niat anak-anak ini untuk tekun beribadah dengan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran Terkadang membuat kita tersenyum Berikut 7 Kelucuan Anak Menghafal Al-Quran versi on the spot Diawali oleh aksi seorang bocah cilik asal Jakarta bernama Ibrahim Al-Korni Anak laki-laki berusia 4 tahun yang akrab dipanggil mas bro ini Ternyata sudah hafal semua surat di jurus 30 Al-Quran Tak heran jika mas bro terpilih menjadi peserta hafiz Quran di trans 7 Dan uniknya pemirsa Ibrahim menghafalkan ayat-ayat suci ini sambil makan kerupuk Awalnya sang ayah mengajarkan hafalan Al-Quran pada sang kakak Namun ternyata karena sering mendengarkan sang kakak belajar Al-Quran Ternyata mas bro mengingat ayat-ayat suci yang sering dilantunkan Meskipun belum bisa membaca huruf hijaya Mas bro mampu menghafalnya dengan cepat Berikutnya aksi anak perempuan penghafal beberapa surat pendek Saat ditanya siapa Tuhannya anak ini menjawab Allah subhanahu wa ta'ala Dan saat ditanya siapa Rasulnya anak ini menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasalam Pertama ia membaca Al-Fatiha Lucunya ia membaca bak seorang penyanyi dengan mic di hadapannya Selesai membaca Al-Fatiha Ia melanjutkan aksinya dengan membaca surat Al-Iqlas Perhatiannya sempat terpecah saat ingin melanjutkan membaca surat Anas Bocah menggemaskan ini mulai menggaruk-garuk hidungnya Selesai membaca surat Anas Ia melanjutkan hafalannya dengan membaca surat Al-Kawasar Berikutnya ia membaca surat Ad-Duha Di tengah surat ia membenarkan posisi mic layaknya seorang penyanyi Agar lebih nyaman membaca hafalan Qur'annya Surat berikutnya adalah Al-Kafirun Terakhir ia menutup aksinya dengan membaca surat Al-Lahab Sungguh seorang anak yang pintar dan mengemaskan Bocah berusia 3 tahun bernama Fad Mujahid ini rupanya sedang mempraktekan hafalan surat-surat pendek yang diajarkan oleh orang tuanya Orang tuanya menggunakan kesempatan ini untuk makam aksi putranya Fad yang bergigi ompong ini pun amat bersemangat dan mulai membacakan surat Al-Fatihah Lucunya ia membacakan surat hafalannya dengan badannya yang terus bergerak kesana kemari tak bisa diam Sang ibu pun kemudian memintanya untuk tenang Namun bocah lucu ini justru membacakan surat hafalannya dengan berteriak Karena pada dasarnya Fad anak yang aktif dan tak bisa diam Ia terus membacakan surat-surat pendek hafalannya ini dengan terus bergerak kesana kemari Sesekali ia berjongkok dan bahkan bergelayutan di samping bangku bambu di belakangnya Aksi lucu selanjutnya dilakukan oleh Naufal Saat berusia 3,5 tahun anak ini telah menghafal beberapa surat Lihatlah aksinya saat membacakan surat atorik Di sebuah taman dengan gaya khas anak-anak Naufal mulai membacakan hafalannya sambil menggaruk kepalanya Dan ternyata baru tiba di ayat keempat ia sudah lupa Ia mengakui jika ia lupa Sang nenek membantunya dan hafalan surat atorik pun dilanjutkan Dan beginilah aksi lucu berikutnya sambil terus membacakan hafalan surat Ia sesekali memegang kepala dan hidungnya Ternyata untuk surat kedua ia menawar kepada sang nenek untuk dibacakan nanti saja di tempat lain Dan tibalah saat pembacaan surat kedua Namun sebelum membaca ia mengajukan syarat yakni meminta sebuah permen Setelah sepakat ia mulai membacakan surat asyams Di tengah surat ia sempat lupa sehingga memanjangkan ucapannya Dan beginilah aksinya ketika lupa Ia akhirnya dapat mengingat kembali dan melanjutkan hafalannya Berlanjut pada aksi seorang anak perempuan mungil berusia 2 tahun asal Myanmar ini Sambil duduk di sofa ia nampak sengaja bersiap dengan rapi ketika ayahnya merekam aksinya menghafal surat pendek Bocah mengemaskan ini memang sangat senang berdandan cantik Buktinya sambil melantunkan ayat uci al-Quran dengan lafal khas anak kecil Dengan suara yang unik ia terus saja merapikan gaun dan juga kaos kakinya Agar selalu terlihat cantik dan rapi Berikutnya adalah aksi seorang anak perempuan kecil saat menghafalkan surat-surat pendek Untuk membacakan hafalannya orang tuanya harus memberikan pancingan dengan makanan terlebih dahulu Pertama ia menerima jajanan berupa makanan ringan kesukaannya Sambil terus membacakan hafalannya ia segera memasukkan makanan tersebut ke dalam tas kecil miliknya Tak cukup sampai disitu Ia juga dengan sigap mengambil sebuah ketupat yang disodorkan kepadanya Sambil membacakan surat kepalannya Babis bernama Juliet ini pun sedikit demi sedikit memakan ketupat yang ada di tangannya Hal yang sama juga dilakukan oleh sang kakak Sang ibu pun memberikan sebuah jagung bakar untuk memacu semangatnya Ada-ada saja ya aksi kedua anak kecil ini Berikutnya ada aksi seorang anak perempuan bernama Inshira Saat membacakan surat Al-Fatihah Anak cantik berusia 2 tahun ini sangat lucu saat beraksi membacakan surat Al-Fatihah di hadapan kedua orang tuanya Sambil mengenakan mukana anak ini mulai membacakan surat Al-Fatihah Namun baru sampai ayat ketiga perhatiannya sudah terpecah Ia pun mengulang membacakan surat Al-Fatihah dari awal Kali ini dengan gaya yang lebih lucu Seperti inilah aksinya Ia kembali hilang konsentrasi Hingga harus dituntun oleh kedua orang tuanya untuk melanjutkan hafalannya Akhirnya perempuan cantik ini selesai membacakan surat Al-Fatihah Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan aksi lucu anak penghafal Al-Quran terakhir adalah aksi bocah Muslim dari Jepang ini Saat membacakan hafalan surat Anna, ia pun melakukannya sampai menutup telinganya dengan kedua tangannya Selain menutup kedua telinganya, bocah lucu ini pun membacakan hafalannya dengan berteriak kencang Seolah sedang membuktikan pada kedua orang tuanya bahwa ia telah benar-benar hafal Mungkin bocah Jepang ini terinspirasi dari gaya seorang muamin saat mengumandangkan azan ya Pemirsa itulah ketujuh kelucuan anak menghafal Al-Quran versi on the spot Semoga tayangan tadi bisa menghibur dan menginspirasi Anda untuk terus giat membaca ayat suci Al-Quran